Halo selamat datang di terjemah yuk kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris halaman 72 nah kita lanjut petunjuknya di halaman 71 ya kemudian selesaikan analisis dari label of geek Gaia Greek natural olive oil jadi kita menyelesaikan tugas ini ya tapi sebelum itu kita terjemahkan dulu apa itu Gaia G-A-E ya ini adalah Greek ya natural olive oil minyak olive minyak atau minyak zaitun alami orang Yunani dengan orego oregano nah itu dia oregano ini adalah daun penyedap ya penyedap rasa-rasa baunya itu ya bau minyak efeknya kepada minyak zaitun ini adalah baunya jadi sedap nah itu dia ini komposisi 250 ml olive oil diambil langsung dari atau minyak zaitun diambil langsung dari dari zaitun dan dikemas diproses dengan cara mekanis dan secara alami dicampur dengan daun oregano kering yang dari diambil dari alam liar ya ya alami ya dengan oregano produk mungkin menjadi keruh ya Claudi itu bukan berawan ya kita perbesarlah dikit ya jadi Claudi disini bukan berawan tetapi menjadi keruh pada suhu kurang dari 8 derajat celcius tetapi akan jernih kembali pada temperatur ruangan atau sekitar 20 lah ya 20 derajat celcius letakkan pada tempat yang kering dan dingin jangan terpapar oleh sinar matahari langsung ya ini artinya kocok terlebih dahulu sebelum digunakan nah informasi nutrisinya per 100 gram energi 3700 kilojoule atau 900 kcal protein tidak ada karbohidrat tidak ada lemak berapa gram ini ya natural kcal ya kurang jelas fiber fiber tidak ada sodium tidak ada 0 gram ya komposisi atau kandungan dari minyak zaitun ini adalah minyak zaitun alami ekstraknya ekstrak minyak zaitun alami sebanyak 98% dan daun oregano yang telah dikeringkan sebanyak 2% ya diproduksi di yunani pak dipaket atau dikemas oleh gae produk 5a ya info nah ini websitenya nah itu dia nah sekarang masuk pada tugas greg natural olive oil with oregano sudah dijelaskan konten nah ini dia kontennya ya 250 ml ya atau ya ini saja ya deskripsi nah deskripsi nah deskripsinya ini dia olive oil obtained directly from olive and soleli bayang sampai ini ya temperatur ini nah itu dia itu dia eh deskripsinya keterangan dari greg natural olive oil with oregano nah ingredient jadi komposisi yang terkandung apa saja ini dia ya jawabannya extra virgin olive oil 98% wild sunrise oregano 22% petunjuk penggunaan petunjuk penggunaan nah petunjuk penggunaan nomor lima yaitu dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan ya pengguna cara penyimpanan nah nomor enam ya pak cara penyimpanan penyimpanannya diletakkan pada tempat nah ini tempat eh yang dingin dan kering jangan terpapar langsung oleh cahaya matahari nah expiration date eh tanggal kadaluarsa best beforenya tidak ada ya tidak ada ya mungkin terletak di botol atau dimana tidak di di keterangan nah itulah untuk halaman 72 ini jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada teman-teman dan guru mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati